Top 3 Berita Dunia pada Jumat, 30 Juni 2023, meliputi, Amerika Serikat mengutuk pembakaran Al-Hur'an di luar masjid di Swedia. Mereka menegaskan bahwa mengeluarkan izin untuk demonstrasi mendukung kebebasan berekspresi bukan berarti mendukung tindakan tersebut, seorang pria asal Irak, Salwan Momika, melakukan aksi intoleransi dengan merobek dan membakar Al-Hur'an di luar masjid pusat Stockholm, Swedia. Tindakan ini menimbulkan kemarahan dari Turki, yang merupakan negara anggota NATO, mantan Presiden As. Donald Trump menganggap posisi Presiden Rusia Vladimir Putin agak dilemahkan oleh pemberontakan tentara swasta Wagner. Trump menyatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Amerika Serikat untuk mencoba menengahi konflik Rusia-Ukraina melalui perundingan perdamaian. Ringkasan tersebut berfokus pada pembakaran Al-Hur'an di Swedia, reaksi Amerika Serikat terhadap kejadian tersebut, aksi intoleransi yang dilakukan oleh Salwan Momika, dan pandangan Donald Trump mengenai perseteruan Rusia-Ukraina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.